Oke, hari ini kita akan belajar geografi. Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang sejarah Asia. Kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan latar belakang yang mempunyai kemerdekan. Seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, dan hampir semua negara di Asia Tenggara pernah menjadi negara bejahat, kecuali negara Thailand. Karena pengiriman inilah, mereka membentuk kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini disebut ASEAN, atau Association of Southwest Asian Nations. ASEAN dibentuk sebagai suatu perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok panjang tanggal 8 Agustus 1987. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh perwakilan Menteri Luar Negeri dari lima negara berdiri Asia di kota Bangkok, Thailand. Negara mana saja kan mereka? Dan siapakah para menteri yang ikut menandatangani deklarasi tersebut? Yang pertama, Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. Selanjutnya, Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Rashad. Kemudian, Filipina, diwakili oleh Narsis Korangor. Kemudian, Singapura, diwakili oleh S. Raja Ratman. Dan yang terakhir, Thailand, diwakili oleh Tahar Komad. Pada perkembangan selikutnya, bergabunglah beberapa negara terdalam ASEAN. Yang pertama, Brunei Jerusalem pada tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian, Nyanmas dan Laos, mereka bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Dengan demikian, jumlah negara anggota ASEAN menjadi 10. Kemudian, tujuan ASEAN terdapat pada ASEAN KAPTER atau KIAGEM ASEAN. Yang disetujui pada tahun 2007. Adik untuk tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan dibutuhnya ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan. Selanjutnya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan calon menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerjasama secara lebih efektif, guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka. Yang keenam, memajukan pengajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip ASEAN yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar. Yang ketiga, non-interference. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Yang kelima, menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan atau senjata. Dan yang terakhir, kerjasama efektif antara anggota. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi ASEAN. Jadi ada apa saja kah di sana? Yang pertama, ada konferensi tingkat tinggi atau disebut dengan HTT sebagai pengambil keputusan utama. Kemudian, ada Dewan Koordinasi ASEAN. Yang berisi para menteri luar menteri ASEAN. Dengan tugas mengkoordinasi Dewan Masyarakat ASEAN. Nah, dalam Dewan Masyarakat ASEAN, ada tiga peralatan utama. Yang pertama, Dewan Masyarakat Politik Keamalan ASEAN. Selanjutnya, Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir, Dewan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Kemudian, struktur organisasi selanjutnya. Ada bagian-bagian sektoral tingkat metri. Selanjutnya, Komite Wakil Tetap untuk ASEAN. Kemudian, ada Sekretaris Jenderal ASEAN. Selanjutnya, ada Sekretaris Nasional ASEAN. Ada Bandar Ham ASEAN. Yayasan ASEAN. Dan yang terakhir, entitas yang berhubungan dengan ASEAN. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN berkedudukan di Jalan Sisinga Maharaja, Kepelioran Baru, Jakarta Selatan. Dan digunakan sejak tanggal 5 Jawa Wari 1993. Nah, yang terakhir, tugas Sekretaris Jenderal itu apa sih? Nah, berikut adalah tugas Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Yang dipertanggungjawabkan kepada sindang para menteri luar tugas ASEAN. Yang kedua, membangun pelancaran dan perkembangan tugas ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan tugas ASEAN. Dan yang terakhir, berperan sebagai media komunikasi antara ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, internasional, dan lembaga-lembaga lainnya. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya.